Al-Faqih 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 Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang mau belajar ilmu Apapun bentuk jenis dan macamnya ilmu adalah Memperbaiki niat Kalau yang dulu niatnya salah Meluruskan niat Kalau yang niatnya kurang lurus Atau bengkok Membenarkan niat Pertama tujuannya supaya dia dapat manfaat dari ilmu itu Dan nanti ketika dia sudah sukses dapat ilmu Dia akan menjadi ilmuwan Sendikiawan yang punya tugas sosial Dan harus punya etika Yaitu menyebarkan ilmu Untuk orang lain Dan supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia miliki Maka dia harus memperbaiki empat hal Tentang niat Pertama Pertama yang harus dilakukan adalah Membebaskan diri dari kebodohan Bukan mencari kepandaian Atau kepintaran Karena banyak orang pandai Orang pintar Tapi seberi duanya masih tetap bodoh Sehingga kata Orang Yunani Tidak jadi homo sapien Tidak jadi orang yang bijaksana Pintar si pintar Tapi masih kumintar Atau pintar tapi Pintar yang berbodoh Jadi pertama Harus Membebaskan diri dari kebodohan Bukan Mencari kepandaian Atau kepintaran Allah berfirman seraya Mengingatkan Dengan kalimat Istifhamnya Istifham yang tujuannya Alias beli pada Sobualadzina ya'lamuna wongkang Berylmu Walladzina la ya'lamuna lan wongkang Bli Berylmu Jadi beli pada Uang beli ilmu Karawang beli dui ilmu Uang ngerti Karawang beli ngerti Uang pintar Karawang beli pintar Beda ya'pah Ya beda ya'pah Duang ngerti ilmu Manfaati uang Beli berbodoh Uang Duang ngerti ilmu Alias ngaku-ngaku Bisa ya Berbodoh Supaya bisa Supaya bisa Ngupai manfaat Ning Cipta'ani Gusti Allah Namun di ilmu Pengelolaan alam Alam dari Sedahtera Makmur Namun ilmu Tentang manusia Yang bisa Menjadikan manusia Menjadi manusia Yang seutuhnya Di anna nabiya Sallallahu alaihi sallam Kol Khairun nas Anfahum genna Ya bagus-bagus Semenusa Iku manusia Kangupai Manfaat Ning Ong Sejen Siapa bayo Ong Si Bisa Merkafir Apa bayo Wasallisu Taikan Kepentolo Iku Ayan Wiyayanta Niyat Sopo Muta'alim Bi Kelawan Taklim Tak'alum Ihya Al Ilmi Murib-murib Ilmu Supaya Ilmu Aja Ilang Ilmu Gusallahu Supaya Aja Ilang Berarti Kudu Anak Belajar Anak Ngaji Lian Nann Nasa Karena Satu Nih Manusia Laut Taruku Lamun Ninggal Atta'alum Yang Belajar Alias Bikilem Ngaji Bikilem Belajar Bikilem Sekolah La Zahabah Yakti Ilang Apa Al Ilmu Ilmu No Namun Aja Beli Sekolah Beli Ngaji Tambah Aja Ilmu Tambah Entah Polanya Negara Yang Maju Ciri Naga Ciri Ake Ong Belajar Penduduknya Beli Yang Belajar Beli Yang Sekolah Beli Yang Ngaji Yang Ngedolan Yang Nganggur Yang Ilmu Langkah Tertinggal Tertinggal Jadi Di Bebodoh Negara Maju Laman Beli Sekolah Beli Ngaji Dose Bisa Nganggur Dose Nganggur Akibat Buruk Bangsa Negara Bayang Akan Bangsa Desa Laka Bangsa Lampeng Gapit Laman Sedesa Laka Pabrik Selip Beras Laman Sedesa Laka Bidan Laka Dukun Bayi Laka Dokter Sentrik Yang Salah Siapa Yang Beli Sekolah Yang Beli Belajar Ani Nabi Sallallahu Wala Sallam Kol Ta'alamu Belajara Syirakabih Al-ilma'in Ilmu Qobla Sedurum An-yurufa' Ayat Dicabut Apa Al-ilmu-ilmu Warah Benda Belamun Maten Sisi Bayi Padah Karo Maten Uang Sejagat Dosai Mulia Mulia'kan Sisi Bayi Yang Lahir Padah Karo Ngulipaken Luang Sejagat Ganjaran Sebab Turun Ilmu Sallallahu Diantara Kelawan Diciptakani Manusia-manusia Baru Karena Manusia Baru Pasti Punya Otak Punya Akal Nah Disitulah Ilmu Karena Otak Atau Akal Itu Alat Untuk Menerima Ilmunya Sya Allah Warah Biutagang Bapad Igu Anjan Wiyah Yang Ternyata Sepuong Lagi Belajar Bi Kelawan Belajar An Ya Mal Bi Nganggo Nglakoni Nganggo Praktek Ilmi Duduk Seketan Gu Gaya Gaya Gu Pinter Pinter Duduk Seketan Diapalakan Dirawati Dewek Tapi Diamalakan Diamalakan Yang paling penting Diamalakan Terus Diulangakan Keluarga Tangga Setulur Batur Lan Ong Sejen Labih Hilafi Dudu Niat Karena Sejen Ngamalakan Lianna La ilma Karena Sedun Ilmu Igu Alatun Alat Lil Amal Nganggo Amal Nganggo Ibadah Jadi Niat Luruh Ilmu Nganggo Ibadah Watolabul Alati Tawil Mulati Alat La Lil Amal Ora Tujuan Nganggo Ngamalakan Dikul Lahun Sia Sia Lelamunan Sekolah Ngajin Niat Nganggo Ibadah Sia Sia Ibadah Ibadah Bapak Gawai Kebagusan Kebenaran Ibadah Bagus Nisa Bapak Lawan Ilmu Kan Kita Due Kebenaran Ibadah Kama Iza Amilala Bila Ilmi Fawalah Pada Karawang Ibadah Wong Beramal Wong Praktek Tanpa Ilmu Tanpa Teori Sia Sia Wakpilah Al-ilmu Bila Amalin Wabbal Ilmu Bili Amalakan Bili Di Praktekakan Niku Bencana Amal Praktek Tanpa Ilmu Tanpa Teori Itu Sesat Wayan Bagilan Sayog Jalil Muta Al-limi Kati Wongkang Belajar Obu Anyat Luba Enta Lumulat Tibi Ilmu Waj Allah I Karena Tujuan Beridu Agusti Allah Wadda Al-akhir Tilan Kebahagiaan Akhirat Walayan Wielan Orak Oli Niat Bih Kelawan Belajar Tolabat Dunia Ngulati Kemewahan Dunia Semata Lianna Karena Satunya Kelakuan Iza Tolab Bihi Waj Allah Wadda Al-akhirah Lamun Wong Luruh Ilmu Tujuan Karena Diti Allah Kebahagiaan Akhirat Fa Inna Yanalul Amro In Jami'an Engkau Oli Loro Kabeh Dunya Oli Akhirat Oli Akhirat Oli Kala Allah Subhanahu Wata'ala Man Kana Yuridu Harsal Akhirati Nasid Lahu Fih Harsihi Wa Mankana Yuridu Harsad Dunia Nuktihi Minha Wa Malahu Fil Akhirati Min Nasib Man Sapa Bautai Sapa Bewong Iku Kana Anas Sopuman Iku Yuridu Ngarepakan Harsal Akhirati Pandurani Akhirat Kebahagiaan Akhirat Nasid Maka Isun Jarep Nambailah Keduh Wong Fih Harshi In Dalam Tandurani Tapi Waman Resya Kewong Kana Anas Sopuman Kuduri Dungarepakan Hasad Dunia In Tanduran Dunia Nuktihi Yesin Karep Ngupai Minha Tapi Waman Lahu Oran Anak Kadi Wong Fil Akhirati In Al-Maharat Min Nasib Nutawi Bagian Dalamun Wong Belajar Ilmu Sekolah Ngaji Tujuan Yang Allah Lan Akhirat Dipai Loro Loro Ani Semun Noga Lamun Ngaji Sekolah Tujuan Cuman Dunia Bitok Dipai Nunggu Sya Allah Tapi Ini Akhirat Belum Lihat Apa Nawa Zubillah Jadi Yang Komprehensif Adalah Belajar Ngaji Sekolah Iku Manggok Luru Ridha Sya Allah Luru Kebahagiaan Akhirat Jadi Empat Hal Yang Perlu Diberesi Dalam Motivasi Belajar Yang Pertama Untuk Dapat Keluar Dari Kebodohan Yang Kedua Untuk Memberi Manfaat Orang Banyak Yang Ketiga Menghidupkan Ilmunya Sya Allah Dan Yang Keempat Belajar Sekolah Ngaji Supaya Bisa Mempraktekkan Mengamalkan Kurikulum zaman sekarang Itu sudah menuntut Setiap Pelajar Untuk Tidak Sekedar Learn To know Tidak Sekedar Learn To do Menjadi Orang Yang Mengamalkan Ilmunya Ilmunya Harus jadi Kepribadian Tidak Sekedar Pengetahuan Demikian Empat Hal Yang Harus Kita Benahi Dari Sekarang Yang Harus Ditanamkan Kepada Generasi Muda Kita Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum